PUTU KAMBANG Ketan juga mampu menaikkan gula darah dengan cepat, karena kandungan indeks glycemic ketan yang cukup tinggi. Nah, adonan kemudian diletakkan di dalam bambu yang super besar. Ada tambahan daun pandan agar aromanya makin harum, Femmes. Di dalam putu ada gula aren yang disebut dengan luo, warnanya hitam dan lembek, Femmes. Luo ini terbuat dari gula aren dan kelapa. Cara pembuatan putu kambang ini menjadi warisan turun-temurun keluarga di daerah Lengayang saja, Femmes. Kuliner ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Makin ke sini, keberadaan kue putu terbatas, karena pembuatnya hanya tinggal satu hingga lima orang saja. Adonan kemudian diletakkan dalam wadah panci yang berisi batang pisang yang sudah membusuk. Nah, ini nih yang jadi bagian paling menegangkan, melepaskan putu kambang dari bambunya. Karena ukuran bambu yang panjang sangat rentan patah di bagian tengah. Dengan sekali hentak, harusnya sih tetap putus sampai ke wadah saji. Hehehe, kalau masih amatiran seperti ini bisa terbelah menjadi empat bagian, Femmes. Makanya harus teliti dan sabar ya, karena tekstur adonan yang super lembut membuat putu kambang mudah hancur. Terima kasih telah menonton!